Selamat datang dalam sesi Gerakan Penyembuhan Dunia pada malam hari ini. Hari ini selasa 5 Oktober 2021, minggu kedua. Bertemu dengan saya, Niken Retnaur Rahayu dari Indonesia Perani Kiling. Tema pada malam hari ini adalah Cinta Sejati. Oke, sebelum kita belajar bersama, berdiskusi bersama, kita akan belajar satu sama lain, kita sama-sama belajar. Silahkan, mungkin ada yang mau memberi pendapat dulu. Apa sih sebenarnya Cinta Sejati menurut Anda? Atau mungkin ada yang mau sharing juga boleh, silahkan. Apakah ada? Apakah ada? Belum ada. Bebas ya, jadi tidak ada pendapat yang salah. Semua pendapat benar, kita sama-sama belajar. Silahkan. Haki, bagaimana pendapatmu Haki? Kalau dulu mungkin sehidup semati, kalau sekarang mungkin gambarannya adalah saling membantu untuk sama-sama berkembang satu sama lain. Oke, thank you Haki. Terima kasih. Terima kasih, Bu Niken. Oke, ada yang lain yang mau memberikan pendapatnya? Oke, ada Bu Rosti. Boleh, silahkan Bu Rosti. Saat malam, Bu Niken. Saat malam semuanya. Tadi nanyanya definisi Cinta Sejati ya? Ya, karena topiknya itu, gitu. Cinta Sejati itu kalau menurut pendapat saya itu cinta yang tidak bersyarat, gitu. Jadi yang benar-benar tidak mengharapkan balasan tanpa pamrih. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Rosti. Baik, apakah ada yang mau memberi pendapat kembali? Atau Ida, silahkan. Oh, Mbak Tias. Partner yang bisa bersinergi dan saling melengkapi untuk melipatgandakan kebaikan dan kebermanfaat untuk disebarkan ke semesta. Thank you, Mbak Tias. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita membahas atau kita berdiskusi bersama tentang arti Cinta Sejati, ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu dari kata Cinta sendiri. Jadi arti Cinta secara literal itu sendiri adalah sebuah perasaan, gitu ya. Perasaan suka, perasaan sayang. Tetapi sebenarnya yang namanya suka atau sayang ini juga didefinisikan tidak hanya kepada lawan jenis saja. Ya, misalnya laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki tidak hanya seperti itu. Tetapi Cinta ini sifatnya sangat luas, Cinta yang universal. Kalau Master Chua Totsui mendeskripsikannya atau sedikit memberikan penjelasan bahwa ya ketika ada Cinta, di situ ada keheningan, ada kedamaian. Nah, jadi ketika ada Cinta, kita akan merasakan keheningan dan kedamaian dalam batin kita. Sehingga saat ini mari kita coba. Siapakah orang-orang yang bisa memberikan kedamaian dan keheningan dalam diri kita, ya. Nah, makna dari keheningan itu ketika kita hening, kita akan merasakan apa? Kita akan merasakan suka-cinta. Kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Betul nggak? Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Ya, jadi sebenarnya Cinta ini juga suatu kekuatan begitu yang bisa menyembuhkan kita. Sesuatu hal yang bisa menguatkan kita. Ini adalah Cinta. Nah, ada suatu cerita ya untuk mengawali ini. Ada suatu cerita mungkin Anda juga sudah membaca dan kami sudah menuliskan Tadi Pagi dalam Inspirasi Pagi secara garis besar. Jadi ada sebuah kisah, seorang ibu dan anak. Jadi ini relasi antara seorang ibu dan anak. Itu lebih spesifiknya. Jadi, seorang ibu ini memiliki seorang anak perempuan. Sebenarnya anak ini bukanlah anak satu-satunya dalam keluarga tersebut. Jadi, ada beberapa, mereka memiliki anak begitu ya. Tetapi memang yang kami angkat ini adalah hubungan antara ibu dan anak perempuan ini. Nah, singkat ceritanya begini. Jadi, sebenarnya anak ini pada waktu usia-usia yang masih, maksudnya usia-usia sekolah begitu ya, prestasinya itu sangat baik, sangat bagus, sehingga orang tuanya juga mensupport. Mensupport untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk putrinya ini. Sehingga mereka, orang tuanya ini, memfasilitasi sampai akhirnya anaknya ini berhasil untuk mendapatkan sekolah di luar negeri. Waktu itu sampai ke jenjang kuliah begitu ya, perkeburuan tinggi. Dan apa, prestasinya juga sangat baik, prestasinya sangat bagus begitu ya. Selalu berprestasi dalam hal akademis. Tetapi apa yang terjadi ketika setelah menyelesaikan pendidikannya, justru dia sakit. Nah, sebenarnya kita tidak akan membahas secara detail penyebab sakitnya. Tetapi kita akan cerita hal yang lainnya. Jadi, tentunya kalau yang sakit tadi, mestinya ada juga yang namanya stres atau tekanan begitu ya. Itu yang secara psikologis membuat dia juga menjadi terganggu. Sehingga juga mempengaruhi kondisi kesehatan secara fisiknya. Nah, kurang lebih sekitar sudah sekitar 15 tahun ya berarti saat ini. Ya, si anak ini, si gadis ini sakit begitu ya. Sakitnya, ya kalau secara medis ini termasuk kategori serius karena apa? Dia mengalami kerusakan salah satu organnya, ya organ ginjal gitu lebih tepatnya, sehingga organnya ini tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga secara medis untuk bisa membantu begitu ya, supaya dia bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik, jadi dia harus menjalani HD atau hemodialisis atau yang biasa dikenal dengan cuci darah. Dan itu dilakukan secara rutin, ya seminggu tiga kali gitu-gitu. Dan prosesnya panjang begitu ya. Prosesnya panjang bisa, 3-4 jam. Nah, ini pun baru, ya apa namanya, proses HD saja. Belum lagi proses yang lain-lain yang harus tentunya dilakukan kan gitu. Nah, kami mengamati dari perjalanan mereka ini betapa si ibu ini sangat menyayangi, sangat mengasihi putrinya ini. Jadi selalu setia mendampingi apapun kondisinya, apapun yang terjadi, dimanapun ya. Karena kalau kami dengar, kadang-kadang ya dia tidak hanya tinggal di satu kota, tetapi juga berpindah-pindah gitu. Dan bahkan pada awal-awal sakit gitu ya, pada awal-awal sakit itu juga sempat, yang namanya orang tua pasti akan melakukan sesuatu gitu ya, untuk anaknya, apalagi kesehatan gitu. Bahkan sampai apa? Bahkan sampai harus menjual aset dan lain sebagainya untuk berobat si anaknya ini. Tetapi, ya itu dilakukan dengan ketulusan gitu ya, dengan ketulusan, dengan kasih sayang, dengan cinta yang luar biasa. Dengan kebesaran hati yang selalu mendampingi putrinya ini. Dan sebaliknya, putrinya ini pun juga sama. Kalau kami perhatikan, ternyata juga cintanya itu luar biasa kepada ibunya ini. Kami bisa menyimpulkan begini apa? Dari suatu kejadian gitu ya. Dari suatu kejadian ketika suatu hari, suatu hari si anak ini, si gadis ini harus menjalani proses HD, ternyata kondisinya itu agak menurun. Maksudnya banyak keluhan gitu ya. Banyak keluhan, pusing lah, mual, kondisi agak lemas dan lain sebagainya. Sehingga dia kontak selain memang melakukan perawatan secara medis, terkadang kondisi tertentu ketika drop gitu ya, minta didampingi dengan plan healing untuk melengkapi medis. Jadi plan healing ini sebagai pelengkap atau komplementer. Dan itu membuat dia percaya bahwa dengan ditambahkan energi kehidupan ini membuat dia jadi lebih bisa menjalannya dengan lebih baik proses HD itu, lebih kuat gitu ya secara fisik begitu. Dan mengurangi efek-efek samping yang terjadi. Nah kembali lagi ke kondisi tadi ya. Suatu saat ketika melakukan proses itu kondisi menurun, ibunya sudah panik-panik itu ya karena ya bagaimana sih perasaan seorang ibu ya melihat kondisi putri terkasihnya. Pasti apalagi mendampingi selama belasan tahun gitu. Pasti akan ada rasa panik-panik itu wajar. Itu sebagai suatu hal yang wajar ya. Bukan berarti ini sebagai suatu hal yang buruk gitu ya. Tetapi ini adalah suatu bentuk ekspresi karena cintanya. Dia mengkhawatirkan karena oh ini cintanya, dia tidak ingin sesuatu terjadi lebih buruk pada putrinya. Sehingga ibunya ini menghubungi kami untuk melakukan healing gitu ya. Oke, setelah dilakukan, kondisi baik. Nah ternyata pada saat itu, pada saat itu, si ibu ini ternyata juga pas kondisi yang dia sendiri kurang fit. Mungkin karena kecapean, karena kondisi yang harus bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya, membuat kondisi saat itu drop, tidak fit, sehingga dia juga sakit. Sehingga meskipun kondisi sakit, si ibu ini tetap berusaha untuk sekuat tenaga mendampingi putrinya. Pada waktu itu, yang membuat kami ini bahwa oh sebegitu besar begitu ya cinta seorang ibu kepada putrinya. Dengan kondisi yang dia sakit sekalipun, dia masih terus berusaha sekuat tenaga untuk mendampingi putrinya, menguatkan putrinya yang juga sedang sakit begitu. Nah karena kondisi putrinya sendiri juga sakit ya. Dia pun juga tidak banyak bisa melakukan apapun binggunya. Dia pun hanya bisa kontak kami juga, tolong giling mama saya begitu. Karena kondisinya sakit. Nah dari tindakan ini pun juga, oh ternyata anaknya juga mengkhawatirkan ibunya. Ya khawatir ini sekali lagi bukan karena suatu hal yang negatif, tetapi sebenarnya ini karena rasa cinta. Rasa cinta karena kondisi sakit kok. Ya bukannya di rumah, istirahat, tetapi tetap berusaha mendampingi dia untuk menjalani proses itu sampai selesai. Dan bahkan itu rutin gitu loh. Rutin selama seminggu tiga kali di jalan. Jadi dari peristiwa ini kami melihat bahwa oh ini adalah salah satu bentuk atau tindakan cinta yang sesungguhnya gitu loh. Bahwa sekali lagi cinta itu tidak harus selalu dari lawan jenis ya. Dari wanita ke laki-laki dan sebaliknya gitu ya. Tetapi ini tadi, ini cinta itu bisa dari orang tua ke anak-anak ke orang tua. Yang kami rasakan adalah ketulusan. Yang kami rasakan adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling meneguhkan, memberikan harapan. Supaya bisa melihat ke depan bahwa di depan masih ada harapan untuk kesembuhan keduanya. Ya terutama si anaknya ini, karena yang sakitnya lebih serius. Nah ini sepenggel kisah ya dari yang sebenarnya ini juga bukan cerita fiksi, tetapi ini dari kisah nyata ya. Yang kami melihat dan mengamati, yang kebetulan kami merasakan betapa mereka ini satu sama lain saling mengasihi dan memberikan perhatian, memberikan cinta yang luar biasa untuk saling muatkan. Sehingga dari situ kami jadi bisa mendefinisikan bahwa ini adalah bukan sekedar cinta biasa gitu loh. Tetapi ini adalah yang disebut cinta sejati, menurut kami gitu. Karena apa, tadi ada saling menguatkan, ada saling memberikan suatu hal yang tanpa pampri, suatu ketulusan, suatu hal yang menghidupkan. Menghidupkan itu artinya ketika kita hadir di sana, kita memberikan kekuatan, kita memberikan energi yang bisa memberi semangat untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Itu yang kami rasakan. Jadi, sesuatu hal yang kami rasakan, sesuatu hal yang relasi yang luar biasa, karena yang namanya ibu dan anak itu pasti memang memiliki rasa atau memiliki apa ya, perhatian yang luar biasa gitu ya. Karena apa, ya seorang ibu ini mengandung ya, mengandung sembilan bulan, sembilan hari ya, dalam perutnya kemudian melahirkan, mendidik dan lain sebagainya sampai dewasa. Sehingga biasanya memang ibu ini akan menjadi lebih dekat ya, menjadi cintanya lebih besar gitu ya kepada anaknya gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya, bagi si ayah juga ya, bagi si ayah juga juga akan memiliki cinta yang sebesar ibunya. Baik, apakah ada yang mau memberikan komentar dulu dari kisah ini atau dari secara garis besar, dari topik yang kita diskusikan bersama pada malam hari ini? Silahkan. Apakah ada? Mari rekan-rekan, ya kita saling belajar ya, satu sama lain. Ya, satu sama lain kita saling belajar. Ya, tidak ada yang salah dalam memberikan pendapat. Silahkan, boleh saja. Apakah ada? Mungkin saya memulai dulu ya, Bunyikan, yang lain mungkin sedang berkincir. Tadi pembahasannya sangat menarik, di mana kita membahas cinta ibu orang tua kepada anaknya, dan jadi cinta sejati. Nah, yang kita ketahui, Bunyikan, cinta orang tua itu pasti sudah sangat luas, tidak terbatas, apalagi cinta seorang ibu. Namun, apakah ada konsep cinta sejati yang lain, yang Bunyikan bisa lihat di luar sana, itu di luar dari keluarga, atau justru keluarga adalah yang pertama, dan selalu menjadi yang pertama, atau ada konsep-konsep yang lain juga? Terima kasih. Terima kasih, Haki. Pertanyaannya bagus sekali. Oke. Cinta yang sejati. Tadi kebetulan kisahnya itu relasi dari orang tua dan anak. Sehingga kita simpulkan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari cinta sejati. Kebetulan si gadis ini juga belum menikah. Jadi, meskipun usianya sudah waktunya menikah, tetapi karena kondisi sakit, kondisi sakit, dan lain sebagainya, sehingga sampai saat ini belum menikah. Sehingga dia pun cinta sejatinya, saya kira juga orang tuanya. Karena yang sepenuh hati, memberikan kekuatan, memberikan cinta yang luar biasa, yang memberikan support, dan lain sebagainya. Yang dia ketika orang tuanya hadir, dia merasakan kedamaian, dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan kehidupan. Tetapi, bagi yang sudah menikah, mungkin ini cinta sejatinya bukan lagi orang tua. Haki, tetapi adalah pasangannya. Betul nggak kira-kira? Haki sudah menikah ya? Gimana kira-kira menurut Haki? Apakah begitu? Atau gimana? Memangnya, kalau saya sendiri, semenjak menikah, pasti lebih banyak menghabiskan waktu dengan suami saya. Apalagi kami dengan orang tua di luar kota. Cuma tidak terpungkiri, pada akhirnya, lebih banyak kontak dengan mama dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, terima kasih Haki. Nah, itu. Biasanya, bagi yang belum menikah, orang tua itu menjadi sumber kekuatan. Sumber kekuatan dalam hidupnya. Sumber kebahagiaan. Salah satu sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, bagi yang sudah menikah, biasanya, nah, dari orang tua ini agak bergeser sih. Jadi, kesuami, atau istri. Jadi, sumber kehidupannya, sumber kekuatannya adalah pasangan mereka. Biasanya akan begitu. Jadi, maka ada istilah apa? Oh, bagi yang sudah menikah, ini adalah cinta sejatiku, misalnya. Karena, dia sudah menemukan kedamaian, sudah menemukan keheningan, suka cita, kekuatan dalam pasangan mereka. Sehingga, pasangan mereka menjadi sumber cinta sejati. Atau, misalnya, bagi yang selibat tidak menikah, kadang-kadang, apa cinta sejatinya? Karena, bagi yang tidak menikah, rohaniawan, rohaniawati, biasanya hidup mereka akan lebih terfokus kepada Tuhan. Kehidupan mereka akan lebih terfokus kepada melayani sesama. Sehingga, apa yang menjadi sumber cinta sejati mereka adalah kekuatan Tuhan. Cinta terbesar mereka adalah cinta yang luar biasa dari Tuhan. Cinta sesama. Ini yang menguatkan mereka untuk tetap melayani. Jadi, kira-kira seperti itu Haki. Mungkin ada yang mau menambahkan, boleh. Silahkan. Kita masih ada sedikit waktu. Apakah ada? Terima kasih, Bunikan. Sama-sama. Oke. Mungkin ya, mungkin bahkan tidak semuanya ya begitu, kadang-kadang ada yang mengalami mungkin bahwa, oh saya dengan relasi dengan orang tua tidak baik misalnya. Sehingga saya tidak merasakan cinta yang sedati itu dari orang tua saya. Misalnya, ini hanya contoh. Dan kebetulan misalnya belum menikah. Jadi, tidak ada cinta sejati dari orang tua, tidak merasakan cinta sejati dari pasangan. Terus bagaimana? Bagaimana kita bisa merasakan cinta yang sejati ini dalam kehidupan kita? Jadi, yang namanya cinta tadi, definisi cinta, bisa diartikan sebagai suatu kedamaian, suatu keheningan, di mana ketika kita merasakan hening, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kekuatan yang luar biasa, sehingga ini yang menjadi sumber kehidupan kita. Jadi, jangan khawatir. Misalnya, kok saya tidak merasakan cinta dari siapapun? Anda tetap akan bisa merasakan. Bagaimana caranya? Bagi Anda yang sudah terbiasa melakukan Twin Hearts, Anda bisa melakukan Twin Hearts secara terus-menerus. Dan sekarang mulai sadari. Kenapa? Karena ketika kita melakukan Twin Hearts, ini kan kita mengembangkan, kita mengaktifkan cinta. Betul enggak? Kita mengaktifkan cinta kepada sesama, kita mengaktifkan cinta, mengembangkan cinta kepada ilah. Sehingga, sebenarnya ini sebenarnya cinta yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata lagi. Sebenarnya. Kita kadang-kadang akan bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan yang luar biasa ketika kita melakukan Twin Hearts ini. Karena apa? Dengan melakukan ini kita akan mendapatkan energi cinta yang luar biasa. Kita akan menghasilkan energi cinta. Energi cinta ini yang menyembuhkan. Energi cinta ini menyembuhkan. Ketika ada luka batin, energi cinta ini akan menyembuhkan luka batin kita. Ketika ada luka atau sakit secara fisik, energi cinta ini yang juga akan menyembuhkan bagian tubuh fisik. Jadi, mari kita sadari ketika kita melakukan Twin Hearts ini. Karena ini sangat luar biasa. Energi cinta ini yang sungguh memberikan kekuatan dan menyembuhkan. Tadi menyembuhkan secara batin dan bahkan menyembuhkan secara fisik. Dan ini yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi, tidak masalah. Misalnya, dalam kehidupan ini pastinya kita akan mengalami berbagai problema dalam kehidupan. Betul nggak? Kalau kita tidak mau menghadapi kehidupan, berarti ya sudah selesai. Tetapi dengan kita memiliki kekuatan, kekuatan cinta, kekuatan batin yang kita hasilkan dengan kita rutin melakukan Twin Hearts, ini yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ini yang akan menguatkan kita. Bahwa kita tidak akan kehilangan arah. Kita akan terus melangkah mencapai tujuan akhir kita. Ini luar biasa sekali Twin Hearts ini. Jadi, bagi yang bisa melakukan setiap hari, Anda bisa melakukan setiap hari. Silahkan. Karena ini benar-benar luar biasa. Bagaimana untuk membuktikan? Membuktikan supaya kita tahu bahwa energi ini, dari energi Twin Hearts ini, sangat luar biasa. Oke, sebentar. Bagaimana kami akan share screennya? Maaf, sebentar ya. Ya, baik. Jadi, Anda bisa mulai memahami tentang energi. Supaya bisa merasakan bahwa energi yang di, terutama bagi Anda yang belum belajar, bahwa di sekitar kita ini semuanya adalah energi. Kita melakukan Twin Hearts ini adalah energi. Sehingga bagi Anda yang ingin merasakan kekuatan energi ini dalam kehidupan Anda, Anda silahkan belajar. Anda bisa mulai belajar yang namanya kelas servant healing. Di sini kita akan bisa banyak belajar tentang teknik-teknik penyembuhan untuk diri sendiri. Kita akan memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita ini, kita gunakan untuk penyembuhan diri sendiri. Nah, ini jadwal terdekatnya, 9 dan 10 Oktober, hari Sabtu minggu ini. Silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi Anda juga ingin lebih memaknai atau memberikan cinta yang lebih kepada orang-orang yang Anda kasihi, Anda bisa belajar mulai dari base front healing. Di sana kita akan belajar menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, baik secara langsung dan secara jarak jauh. Sekarang sudah ada di berbagai kota, silahkan. Ini ada kontak person-nya. Ada di Bintaro, di Bogor, di Bandung Selatan, Bandung Utara, kemudian di Ungaran, Yogyakarta, di Solo, di Ngawi, di Surabaya, Bali, dan Medan. Silahkan bisa kontak nomor-nomor berikut. Anda juga bisa melihat info-info yang secara detail di Indonesia Pranifiling, di IG Indonesia Pranifiling. Kemudian ada satu lagi yang menarik, bahwa sebenarnya yang namanya diri kita ini kita bisa memahaminya dengan lebih dalam. Kita bisa tidak hanya merasakan cinta yang dari orang-orang di sekitar. Tadi ada pertanyaan, cinta sejati itu asalnya dari mana saja? Nah, sebenarnya tidak hanya dari yang namanya orang tua, ayah atau ibu kepada kita, atau anak kepada orang tua, dari pasangan, tidak hanya dari teman, dari keluarga, tetapi ini yang penting. Cinta sejati dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakannya? Nah, memang untuk bisa merasakannya, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Siapa sih sebenarnya diri kita? Siapa diri kita yang sebenarnya? Sehingga ketika kita sudah mengetahui diri kita yang sebenarnya, kita akan bisa merasakan cinta yang luar biasa. Kepada diri kita sendiri. Diri sejati kita. Nah, di sini kita akan bisa belajar di kelas namanya Achieving Wellness with Highest Law. Jadwal terdekat di tanggal 16 dan 17. Ini secara offline dan secara online. Secara offline-nya diselenggarakan di Bintaro, di Gedung Training Center, Bodyshop kalau tidak salah. Silahkan kontak Mbak Yovita untuk informasi lebih lanjut. Kemudian untuk online juga sama, silahkan kontak Mbak Yovita. Nomornya sudah ada. Nah, untuk jadwal selanjutnya, di Solo tanggal 6 dan 7 November, bisa kontak nomor-nomor berikut untuk informasi selanjutnya. Oke, baik. Baik, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Silahkan sebelum kita melanjutkan meditasi Twin Hearts. Tidak ada. Sepertinya hening sekali malam hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Sebelumnya kita akan melakukan olahraga bersama dulu. Silahkan mempersiapkan diri. Kita akan melakukan olahraga bersama. Terima kasih.